Hai lagi ngapain Bu ambil azola azola ini azolanya sudah numpuk yang di bawah tadi yang video tadi itu azola yang di atas yang di bawah juga sudah numpuk ini sekali ambil itu seember untuk ngasih makan entok entok satu ember ini udah penuh jadi dia terus berkembang mau diambil setiap hari tetap masih banyak aja itu yuk kita lihat entoknya ada tikus wiruk ya kalau disini tikus yang gede-gede banget itu ini kita masih susah ngatasinya ini dilobangi gini nih sampai gini nih ini ambles semua ini ini kandang kita ambles karena bawahnya itu udah lubang-lubang semua Cirolu si jenendi tinggal 7 ini dulu awalnya 16 ini tinggal 7 karena ada sering kita potong ini sepertinya besok tadi aliburan akhir tahun kakak-kakak pada pulang ya kayaknya mau dipotong semua atau nanti sisakan dua lah satu pasang biar bisa bertelur ini sebenarnya udah saatnya sebentar lagi bertelur ini makanannya ya itu tadi 50% lebih azola tapi dia enggak begitu mau makan karena dia sudah dia sudah keluar kenyang dia udah keluar ini habis ini tanaman kita karena dia udah terbang-terbang dengan pagir segini paling enggak ada semeter ini pagirnya paling 70 cm karena udah mau bertelur biasanya dia terbang-terbang akhirnya habis semua ini tanaman nanti kita akan tanam lagi tapi setelah kita perbaiki kandangnya ini kita tinggikan biar satu meter setengah supaya dia enggak bisa terbang nah ini juga kemarin disini asolahnya sudah penuh tapi karena buat mandi entoknya disini ya sudah habis lagi asolahnya jadi tiap hari asolahnya mandi disini nanti kita akan perbaiki lagi ini enggak keurus Alhamdulillah kegiatan dalam membuat mesin popcorn Alhamdulillah terlancar sehingga waktu untuk berkebun itu tersita sebenarnya kepingin sekali berkebun lagi karena dengan berkebun saya bisa berolahraga saya lagi nyari orang yang bisa cover pekerjaan saya dalam hal pembuatan mesin popcorn nanti supaya saya bisa fokus ke berkebun lagi mohon doanya teman-teman semoga usahanya usaha saya itu lancar sehingga saya bisa berkebun lagi seperti sedia kalah dan juga doa lagi sekali lagi doanya supaya channel kebun organik segera bisa saya akses sebenarnya sudah kembali ke saya cuma karena masih dalam tahap recovery kemudian laptop yang saya pakai untuk biasanya untuk login itu kan yang di retas di-hack kemarin laptopnya sudah saya riset sehingga saya mengalami kesulitan untuk login karena laptopnya enggak dikenali sama Google karena sudah saya riset ini masih proses laporan ulang lagi masih proses perbaikan lagi masih proses pembuktian lagi bahwa akun kebun organik adalah milik saya teman-teman mohon doanya supaya cepat kembali sehingga saya bisa bisa beraktifitas lagi berkebun bisa tukar pengalaman lagi sharing-sharing tentang bagaimana cara menanam kapal utama sayuran organik yang baik terimakasih sebentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai